Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dan bunda Jumpa lagi di ML Channel Hari ini aku akan menunjukkan ke kalian Gimana membuat bakso ikan yang kenyal Terus dia tuh lembut Pas saat kita makan itu Teksturnya itu tidak terlalu padat Terus mudah kita untuk mengunyahnya Disini aku tidak akan memakai pelembut makanan Ataupun pengawet makanan ya Jadi insya Allah nanti bakso ikan yang kita buat ini Tahan untuk 2 bulan yang kita simpan di dalam freezer Untuk kalian yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya Kalian simak video ini sampai habis ya 500 gram ikan giling Ikan gilingnya disini sesuai selera ya Bisa juga kalian gunakan ikan gabus atau ikan tenggiri 50 gram tepung kanji atau tepung tapioca 150 ml air es 2 butir putih telur 1 sendok makan parutan bawang putih Atau 3 siung bawang putih yang sudah aku parut Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh penyedap rasa Dan 3 per 4 sendok teh garam halus Untuk langkah pertamanya Sekarang aku mau blender terlebih dahulu Atau aku ingin sekali lagi Menghaluskan daging ikannya Aku masukkan ke blender Biar nanti tekstur ikannya ini Benar-benar tidak ada yang bergelindir ya Atau benar-benar dia tuh halus Aku masukkan semua Disini aku akan mengadonnya langsung ke dalam blendernya ya teman-teman ya Sekarang aku masukkan air sedikit Sedikit dulu ya Biar dia nanti mudah untuk berjalannya blendernya ini Sudah seperti ini saja ya Setelah itu aku masukkan bawang putih parut Langsung aku masukkan garam penyedap rasa sama lada bubuk Kita blender lagi Setelah itu putih telur kita masukkan semua Jadi disini aku mau praktis saja ya Karena aku menggunakan ini Jadi kalau kalian mau juga bisa menggunakan di tangan Maksudnya di adonan tangan Jadi kalau aku mau praktis saja di blender Oke Seperti ini saja ya teman-teman ya Nanti tepungnya akan aku adon menggunakan tangan Aku keluarkan dulu ke dalam wadah Jadi sekarang aku masukkan tepung tapioca-nya Ini adonannya masih terasa dingin ya teman-teman ya Kalau kalian tidak suka terlalu amis dengan ikannya ini Juga kalian bisa tambahkan dengan Parutan jahe juga bisa Ini aku masukkan semua Kita banting-banting sedikit ya teman-teman ya Supaya tekstur bakso ikan yang kita nampakkan nanti itu Dia tuh kenyal Kurang lebih itu 15 menit kita Banting-banting seperti ini Oke disini sudah siap Sudah aku banting-banting tadi Sekarang kita akan mencetaknya Menggunakan tangan saja Disini sudah aku hangatkan air Jadi aku tidak menggunakan es ya Aku langsung aku rebus Sekarang kan udah Aku hidupkan api kompornya Ini kan udah agak panas Jadi jangan sampai mendidih Aku akan cetak menggunakan tangan Basahkan tangan terlebih dahulu ya teman-teman Terus gunakan sendok Untuk mengambilnya nanti Nah ini Ini airnya sudah panas ya Sekarang aku matikan api Dan kita akan bulatkan dengan tangan Seperti ini Nanti akan aku basahkan dengan air Yang udah dipanaskan ini Ambil seperti ini Memang teksturnya ini memang lembek ya Tapi nanti kalau dia udah masak Dia akan mengeras sendiri Seperti ini Ambil seperti ini Kita masukkan Seperti ini ya hasilnya Bisa kalian lihat Jadi kita lakukan Sampai Adonan ikannya ini Sampai habis ya Oke Baksonya sudah Aku Cetak semua Sekarang Aku hidupkan Apinya terlebih dahulu ya Setelah bakso ikan kita masak nanti Aku langsung masukkan ke Rendaman air es ya teman-teman ya Ini sudah aku siapkan Nah jadi Sudah matang Baru kita langsung Masukkan ke Air esnya Oke ini sudah mulai merapung ya Wangi ikannya sudah mulai tercium Di sini Tuh Oke ini sudah Aku matikan ya Apinya ya Setelah itu kita angkat Kita masukkan ke Air esnya Ini teksturnya Kenyal ya teman-teman ya Oke Baksu ikan kita sudah jadi ya Terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba teman-teman Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton